Selamat menikmati Dalam kitab Masmur 27 Ayat yang kesepuluh firman Tuhan Berkata kepada kita Sekalipun ayah dan ibuku Meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Saudara sekalian sungguh luar biasa Apa yang Tuhan katakan kepada kita Bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Saudara sekalian ayat ini merupakan Ayat yang penuh dengan keyakinan Optimisme Orang-orang yang beriman Kepada Tuhan Yesus Kristus Setiap orang yang percaya punya Optimis Berkaitan dengan janji Tuhan Ketakutan Dan Yang dirasakan oleh setiap orang Bersumber dari rasa ketidakmampuan dalam hidup kita Keragu-raguan Dalam kehidupan setiap umat manusia Oleh karena Saudara dan saya Hidup di dalam Keragu-raguan Tetapi apa yang dikatakan oleh pemasmur Dia meyakini dan dia percaya Kepada Tuhan Bahwa apa yang Tuhan katakan Sangat jelas Melalui kebenaran firmanya Sekalipun Ayah dan ibuku meninggalkan aku Padahal kalau kita melihat bahwa Orang tua Ayah dan ibu Senantiasa Berkomitmen Untuk Anak-anaknya Punya Pandangan yang luas untuk anak-anaknya Dan bahkan rela berkorban Untuk Anak-anaknya Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan ajarkan Kepada saudara dan saya Bahwa Tuhan mengajarkan Supaya saudara dan saya Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kita telah memiliki kunci kehidupan Berkaitan dengan kehidupan secara jasmani Kuncinya adalah Tuhan Yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita Demikian pula Dikalah keraguan-keraguan melanda di dalam kehidupan kita Maka saudara dan sayandanya mencari Tuhan Bersandar kepada Tuhan Dan menaruh segala harapannya kepada Tuhan Daud senantiasa berdoa di dalam masmur 27 ayat yang ketujuh Dengarlah Tuhan Seruan yang ku sampaikan Daud meyakini bahwa dia butuh Tuhan Daud meyakini kalau Tuhan menjadi sumber pertolongan Tuhan yang menjadi sumber perlindungan Dia yakin Seperti apa yang dikatakan sekalipun orang tuaku Ayah dan ibuku meninggalkan aku Tuhan senantiasa menyambut aku Datanglah kepadanya Bersandarlah kepadanya Dan kita senantiasa berserah total kepada Tuhan Yesus Kristus Nisjaya Tuhan memberkati kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Biarlah ini semua termetraikan dalam lubu hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin